Ada diantara orang-orang itu yang kami waliskan Quran kepada mereka Diwaliskan itu bisa hafalan Orang yang belajar Al-Quran dengan benar pasti akan berubah jadi orang baik Allah turunkan Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32 Bahkan sampai ke-33 nya Quran surah 35 ayat ke-32 Di halaman 438 di mushaf paling kiri sebelah atas Baris kedua sampai dengan baris yang ke-5 Ada diantara orang-orang itu yang kami wariskan Quran kepada mereka Diwariskan itu bisa hafalan Bisa senang baca Jadi ada orang yang rajin baca Quran Menghafal belum 30 jus Tapi kalau sehari gak baca itu bisa gelisah bahkan nangis Ada yang gak lengkap dalam hidup ini Kalau sehari gak baca ada yang begitu Bahkan kebawah mimpi gak tenang sampai bangun malam hari untuk baca Ada yang demikian Kalau anda buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi Namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalati Al-Quran Halaman 52 paling kanan di pertengahan Itu disitu terbitan Darul Nafais Ada kisah orang yang rajin baca Al-Baqarah Dia hafal Quran gak Tapi senang dengan surat itu Senang-senang Saking senangnya tiap malam sebelum tidur baca Pernah satu kali ketiduran saking capeknya gak sempat baca Saat tertidur itulah tiba-tiba bermimpi kaget bangun Tangannya terkena kawannya Begitu terkena kawannya ikut bangun Dia berkata Mabika kamu kenapa tiba-tiba begitu Wallahi ra'aitul fin manam Lakad natahat nil bakarah Lakad natahat nil bakarah Saya tadi mimpi Dalam tidur di seruduk Al-Baqarah Bayangkan Bangun gitu Dia bangun Ya walaupun belum hafal silahkan Biasakan ada yang sebelum tidur baca Al-Muluk silahkan Baca Ada yang Al-Kahaf Ada yang baca Yasid Baca Sukai sebagian surat-surat itu Satu saat akan jadi syafaat bagi kita Saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya tidak cukup dengan amin Biasakan Ya malam Programkan dari sekarang Ya Mulai dari yang pendek-pendek dulu Kalau gak biasa panjang diajar Karena Nabi yang pendek-pendek Ya Talata mu'awadat Ya Tiga kul Kul huwa Allah Kul a'adhu birrabbil falak Kul a'adhu birrabbin nas Itu dulu yang pendek-pendek Ya Apa sampai mau Kita sampai meninggal yang pendek terus Ya naik lagi Naik, 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 naik Sampai ke atasnya Itu bacakan Naik lagi Ya Naik Al-Baqarah Naik Ali Amran Orang yang dekat dengan Al-Baqarah Ali Amran Nanti saat hari kiamat Keduanya itu Akan menjadi awan yang menawungi Seperti payung Ka'anahumal ghamamatan Hadithya sahih Nanti saat dihisap Ini akan mengikuti Kalau orang kepanasan Dia terduh saja Itu Ahli Al-Baqarah Al-Baqarah dan Ali Amran Ya ada orang yang senang membacakannya Ada yang kemudian menghafalkannya Jadi ada yang membaca Ada yang kemudian menghafal Yang ketiga ada yang menelaah Tilawah Mengkaji Rajin mengkaji Ya Baca tidak seperti yang pertama Dia baca juga Menghafal belum sempurna Tapi senang dia mengkaji maknanya Hari ini aku pengen belajar Al-Fatihah Besok aku pengen belajar An-Nisa Aku akan kumpulkan ayat-ayat Tentang aku Perempuan Ibu rumah tangga Keluariin ayat perempuan semua Aku ingin belajar tentang Ayat-ayat bisnis Keluarkan ayat bisnis semua Digali Diamalkan Itu kata Allah langsung Orang yang seperti itu Itu Al-Quran akan membimbing dirinya Untuk jadi pribadi yang lebih baik Dalam hidupnya Bukti paling nyata Orang jahiliyah saja tadi Bisa berubah bahkan jadi da'i Apalagi orang yang sudah dikeluarkan Dari masa jahiliyahnya Untuk mengalami kehidupan Yang lebih modern di masanya Faham dari sini?